kita langsung coba mat mamam guys coba ini kembali lagi guys gue ke bandung dan ini gue sudah ada di ini apa sih gue rasa parua ya kalau gak salah dan ini jalannya nama jalannya jalan Ambon dan disini gue pengen datengin tempat makan yang menjual mie Aceh ya di bandung tapi makan mie Aceh ya dan katanya ini mie Aceh terenak di bandung namanya itu warung Aceh Acehnya itu ya jalan lama pake A T J E H ya gitu nah selain mie Aceh katanya disini juga ada menu spesial adanya di hari-hari tertentu doang menunya itu ayam tangkap khas Aceh juga seperti apa bentukannya dan rasanya seperti apa mie Aceh sama yang tangkapnya kita langsung aja masuk ke dalam dan kita review dan kita buktikan seberapa enak warung Aceh ini tapi sebelum lanjut bagi kalian yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe dan kalau kalian suka dengan video ini bisa klik tombol like kalau tidak suka bisa dislike kalau kalian yang mau komen rekomendasi kuliner enak unik dan menarik langsung aja komen di bawah ini sih saya boleh izin video untuk youtube ada apaan aja hari ini spesial menu ada ayam tangkap ini yang punya boleh nanya-nanya ini boleh asik dengan Pak siapa? saya Farul Pak Farul oh ini pernah masuk buus ya jadi ini selain mie Aceh ini kan ada makanannya lebih ke ya sesuai dengan namanya saya boleh duduk ya? boleh silahkan sesuai dengan namanya makanan Aceh ya? iya yang spesial sih ini mie Aceh sama ayam tangkap ya? spesial menu ayam tangkap ayam tangkap kalau di kan dia ke jadwal ada Selasa, Kamis, Sabtu oh jadi nggak ada tiap hari? nggak ada tiap hari kenapa nggak tiap hari? ya itu lah spesial menu selain ayam tangkap ada apa? ada kemarin ada Sob Iga Sob Iga tapi itu juga nggak tiap hari? nggak tiap hari itu cuma ada hari Rabu doang yang nggak ada tiap hari apaan? ya mie, nasi goreng, martabak, sane dan itu-itu oke oke, hari ini ada nih ya? ada? nggak kehabisan ya? nggak tapi sering habis juga katanya oh iya alhamdulillah sih dia intinya ayam tangkap itu kalau kepengen jangan di bawah oh jangan di atas jam 2 jangan di atas jam 2 pasti habis ah alhamdulillah oke Pak ini buka dari tahun berapa sih? kalau saya sih dari tahun 2000 2000? dan awalnya bukanya di sini? nggak saya pindah-pindah ini yang paling lama ini paling lama? iya di sini dari tahun berapa? ini di sini 2011 2011 udah lama juga iya buka tiap hari nih berarti? buka tiap hari tapi ada sih ada libur cuma libur tuh nggak tentu nggak tentu gimana ya saya aja dari jam berapa sampai jam berapa bukanya? kita buka dari jam 8 pagi itu baru sekedar ngopi ngetek untuk makan itu di jam 10-an lah 10 pagi? 10 pagi sampai tutupnya? sampai tutupnya jam 8 jam 8 malam? iya jam 8-9 itu juga kita target jam 9 tapi kadang-kadang sebelum jam 9 nggak habis mantap lah berarti ya bang A-nya asli Aceh? iya asli Aceh di Mendung udah berapa lama? udah kecil? atau nggak? itu lah saya 22 tahun 22 tahun itu? hampir 22 tahun lah merantau ya merantau makanya kayak Boris masih kecil lah oh Boris yaudah deh saya langsung aja pesan mie Acehnya enak ditumis atau digoreng? nah kalau saya sih tumis sih ditumis ya? pakai cumi udang kalau spesial kalau spesial itu ada semua gas sapi, udang, cumi, telur boleh spesial aja sama ayam tangkep ya? boleh ayam tangkep itu dimakan pakai apa? ada pakai nasi pakai nasi digado aja bisa digado aja bisa ayam tangkep itu sebenarnya kayak gimana sih? saya belum pernah jujur ayam tangkep itu kan kita gunain ayam kampung itu dia itu harus nyoba sih saya karena saya sendiri juga makan nah gitu untuk kita jelasin nikmannya dimana aduk gimana ya? susah lah ya susah ntar kita jelasin aja kita langsung nyobain kita review yaudah makasih pak oke thank you selamat menikmati oke jadi ini dia mie acenya udah jadi sama ayam tangkepnya juga udah jadi ini mie acenya gue pesen yang spesial ini harganya berapa sih yang spesial? 37 yang ini? 1 ekor 120 ribu oke ini 1 ekornya 120 ribu dan ini 37 ribu itu udah yang spesial udah dapet tadi dagingnya apaan aja? seafood cumi ya sama daging sapi dan ini gue pesen yang tumis kalau kalian mau goreng atau yang kuat juga ada wah tuh kalian bisa lihat merah merona ya guys dan katanya ini mie aceh terenak di Bandung guys lagi kita buktikan bisa lihat ini mie nya rather tobol-tobol gitu ya kita langsung coba matmamam guys jadi kan ini pesennya yang tumis kalau kita bilang mah ini mah rada nyemek-nyemek gitu lah ya aduh berkuah dikit kuahnya kental dan ini kita rasanya ntar suapan kedua dulu tesur mie nya walaupun tebal tapi kenyal banget kenyal lembut terus kita rasa bumbunya kita rasa kuahnya atau bumbunya itu berempah banget kental dan dia ada creamy-creamy dari percampuran bumbu dengan telur ya dan ini gurihnya pas banget gak yang overlebay gitu gurihnya pedasnya ini basically kan gue gak campur apa-apa ya ini udah ada sedikit rasa pedas sih sekarang kita coba nih udangnya hmm ini cumi nya fresh loh cumi udangnya fresh enak ini ribet ya ntar guys mantap guys enak banget sih ya kayaknya ini mie Aceh yang paling enak yang pernah gue makan serius gue cukup jarang makan mie Aceh ya adalah di beberapa tempat 2-4 kali lah gue makan cuman selama itu itu so far sih ini yang paling enak yang pernah gue temuin karena rasanya kental gurih gurih nagi gitu pedasnya pedas nagi juga guys ini ya acar acar bawang merahnya ini tuh menambah selama menambah selama itu menambah selera banget dari segi aroma sama rasa asem-asem asemnya asem-asem pas gitu gak yang over semuanya pas disini bumbunya kita akuin aja ini rasanya mantra banget sih mantap terasa dan no play play enak ini gue dateng jam 11 siang udah cukup rame apalagi ntar jam 12 jam 1 lebih rame lagi nih tempatnya cukup nyaman adalah ini 10 meja oh iya nih ini daging sapinya guys daging sapinya juga tebal-tebal empuk next ya ke menu selanjutnya sebelum lanjut ke ayam tangkap gue pengen minum dulu ini ada es timun guys kata abangnya ini khas Aceh juga jujur gue belum pernah ke Aceh tapi gue udah nyobain disini aja udah enak banget apalagi disana atau emang ini sama enaknya dengan yang disana gak tau juga nanti kapan-kapan gue ke Aceh yang pasti ini mie Acehnya yang paling enak seperti yang tadi gue bilang yang pernah gue makan hmm kaget ya timunnya garing terus manisnya pas enak sih seger next nah ini dia guys ayam tangkap ini kalo kalian nyobain ayam tangkap adanya setiap hari apa tadi Selasa, Kemis, sama Sabtu gak tiap hari guys karena spesial nah kalian bisa liat ini looks ayam tangkapnya ini atasnya rempah-rempah ya guys yang tidak bisa gue sebutkan satu-satu cuman ini tadi kata abang ini rempah-rempah terus ini banyak juga daun karinya tuh disini sebutnya daun kari kalo di Aceh sebutnya apa tadi? daun temuru daun temuru ya pak temuru temuru, oke makasih pak daun temuru guys oke kita cobain dulu ini rempah-rempahnya kita taruh di nasi dulu apa kita cobain dulu ya rempah-rempahnya ya pake nasi ya tuh mat manam guri-guri gimana gitu kaya serundeng iya kaya serundeng banget ini ayamnya dia ayamnya pake ayam kampung ya kalian bisa liat bentuknya ayam kampung banget kurus-kurus coba enak enak loh ayam tangkapnya walaupun dia memakai ayam kampung dia kan ayam kampung identik dengan dagingnya yang rada keras ya tapi ini enggak sama sekali ini empuk banget dagingnya dan yang gue suka ini tuh bumbunya berempah banget gurinya juga mantep nagih banget kita rasa gurinya ini enak banget sumpah no play-play banget mantep terasa disini disediain sambal kecap ya coba ini no play-play banget enak banget serius ini nih yang serundengnya banyak tuh bukan serundeng ya rempah-rempah loh ya ayamnya empuk juicy rempah-rempahnya mantep pokoknya ini intinya mah mantra banget dan no play-play banget guys jadi ini sambil gue lanjutin makan intinya mah itu udah gue review ya dari mie acehnya sampai ayam tangkepnya menu spesialnya mereka jadi kalau kalian yang mau nyobain langsung aja ke sini warung aceh letaknya di jalan ambon ya info dan alamat terbelangkap ada di kolom deskripsi kalau tadi gue ingetin lagi kalau mau makan ayam tangkepnya gak tiap hari ada dan itu tadi selasa kamis sama sabtu dan itu kalian harus datangnya rada pagian biar gak kehabisan dan biar dapet tempat duduk karena ini rame banget intinya itu ya udah-udah semua kan yaudah kita akhir saja ini gue pengen lanjut makan biar lebih menikmati lagi ini ayam tangkepnya enak banget dan kalau kalian yang udah kelaran ini virus Saka yang tentunya virus yang selalu bikin ngiler langsung aja posting di Gavit atau di Gavstory kalian menggunakan hashtag virus Saka tag Instagram anaktee kuliner jangan lupa juga follow Instagramnya nanti bakalan gue ripost dan kalau kalian yang belum subscribe channel anak kuliner langsung aja klik tombol subscribe akhir kata guys jangan lupa mamam bye-bye